Bagaimana bro tentang masalah trek pihak Raja ngort? Saya kiranya gawat mantap, lagian ada menantangnya buat kita, kalau nggak menantang udah aja di bawah Iya betul Kalau nggak menantang, jalur semua jalur pun ada menantang Jadi sebaiknya kalau nggak mau ada tantangan, main aja di pantai ya Main aja di pantai Iya betul Atau di rumah Tapi sesudah pos 1, ini disediain tempat istirahat Oh aduh mantep kali ini mantap ini Jadi obat ya Iya jadi obat Mungkin saya ini dalam rangka istilah kerja sama sapu bersih buat jalur semua mantap Sebenarnya mohon maaf jalur kita udah safety sih sebenarnya Oh iya Udah safety apalagi kemarin ada anak-anak komunitas Ini siapa? Pak Ipan ini? Ini teman kita Pak Uus ya? Iya Pak Uus Oh kalau ini kadar ya? Daiki, daiki sama daiki Halo Diki gimana? Daiki Alhamdulillah Iya Ini Gimana ini? Iya semua Masih sama juga kadar ini? Iya Iya bro Bro gimana bro? Bagus nih? Sehat Sehat Oh itu bagus nih ya Ini ada juga bagus ini mau naik tebing ya Mau naik tebing Hi guys Halo Mau apa-apaan Pak Uus? Oke sehat guys Oh iya 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 Lumayan juga ini pos 1 ya Ada piunya ini Ada pohon Ada rumah di atas pohon ya Kebetulan renjar kami itu lagi pada selfie di atas ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini yang namanya jalur Cikura Pihak Ida Jangot Di pos 4 terletaknya Barangkali saudara-saudara mau main ke jalur kami Lihat aja tentang Sampah Ini Pak Ipan Petugas kami berdiri Pak Ipan Siap Siap Ini Pak Ipan Yang biasa diregis Sekarang mereka kakinya dipakai ya Enggak tinggal diam di basecamp Tapi mereka justru mau membuktikan ditantang sama saya Untuk membuktikan jalur Gitu Pak Ipan Wajib Bagus Pak Ipan Lihat Pak Ipan tentang sampah ya Oh masalah sampah Pas opat kita sih Lihat sendiri Ini Ini juga Masih tim kami Kadar ya Kadar pengurus Cikurai Kebetulan dari mulai segi naik Segi masak Segi packing Sama saya dididik Siapa namanya? Gripki Gripki Coba lihat muka kamu Ganteng gak? Gripki Ini juga Termasuk anak-anak saya Usni Ini juga Termasuk kadar kami Berjalan di Penggerakan Porter dan Gait Halo Unik Lihat mukanya Ini juga Ada lagi Satu lagi Yang tidak asing lagi Termasuk kawan kami Sadara kami Yang namanya Pak Us Gimana Pak Us Tentang jalur kami? Ya mantep Tentang samanya gimana Pak Us? Bersih Bersih Segini Bersih 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 Ya bagus Lihat dulu Barangkali ini Dikiranya main-main Ini pos 4 Pos 4 jalur kami Pos 4 Lihat aja Tentang sampahnya Segala Hal yang ada di jalur kami Bisa di Cek ulang Ini kami Memang bukan Gak punya komunitas Yang namanya Pencinta alam Tapi kami Cinta Cikurai Bukan hanya di Mesos Bukan hanya di Youtube Tapi ini Pembuktian Yang namanya Cinta Cikurai Pembuktian Bukan bicara Bukan komen Ini Pak Ipan Yang biasa main di Regis Sekarang Main di Pos Opat Gimana Pak Ipan? Mantap Mantap Menuju Pos 5 Mantap Ini Pak Ipan Ditantang sama Anak-anak Sama kadar Untuk naik ke Puncak Cikurai Yang penantangnya Inilah Salah satunya Terus Anak-anak Ini Halo guys Tapi ternyata Pak Ipan Membuktikan Tapi Bro Barunya POS 4 Nih POS Gimana Tentang ini POS 4 Kau pada lari Cepet guys Perbekalan Yang Bung Niko Iya Bung Niko Berangkat Bang Dari rumah Dengan Siapa Sendiri Dia Kebetulan Ini pendaki Kaget ya Berat badan Ini masanya 98 kilo Ya Paipan Ini masih teman Paipan Teman saya Ini mereka Lagi pusing Melihat sampah Di Puncak Gunung Cikurai Yang paling Dia mengusingkan Ke Akiu Dia Di pos 8 Pos 8 Sampahnya Wah berserat Betul Kalau mengaku Katanya pencipta Cikurai Terjun ke lapangan ya Jangan cuma komen di Media doang ya Maaf Kata Bang Niko Jangan lihat istilahnya Sambil duduk di kursi goyang Iya betul Terjun katanya ke lapangan Kata Bang Niko dia Wah betul Betul Cuman Jangan cuma komen doang ya Pembuktian Kami pun mengharapkan orang Kerjanya jelas ya Terima kasih ya Bang Niko Bang Niko Iya Bang Niko Itu dari komisi Satu DPR DPR Garut Naik gak kesini Bang Aduh Gak apa-apa Saya juga udah Mengasih penghargaan ya Buat abang Anggota Dewan Ini naik kesini nih Terima kasih Bang ya Perbekalan yang Bung Niko Iya Bung Niko Iya teman kita Berangkat Bang dari rumah Dengan siapa Sendiri dia Ini jam 8 Kebetulan ini pendaki kaget ya Berat badan ini Masanya 98 kilo ya Iya Paipan ini masih teman Paipan Teman saya Ini mereka lagi pusing Melihat sampah di Puncak Gunung Cikurai ya Yang paling Dia mengusingkan ke Akio Dia di pos 8 Pos 8 Sampahnya Wah bersilakan Betul Kalau mengaku Katanya pencipta Cikurai Terjun ke lapangan ya Jangan cuma komen di Media doang ya Maaf Kata Bang Niko Jangan lihat istilahnya Sambil duduk di kursi goyang Terjun katanya ke lapangan Kata Bang Niko Oh betul Cuman Jangan cuma komen doang ya Pembuktian Kami pun mengharapkan orang Kerjanya jelas ya Terima kasih ya Bang Gos ya Bang Niko Bang Niko Itu dari komisi 1 DPR DPR Garut Naik gak ke sini Bang Aduh Gak apa-apa Saya juga udah Mengasih penghargaan ya Buat abang Anggota Dewan Ini naik ke sini nih Terima kasih Bang ya Istirahat Sami Mengawasi Temu-temu kami Yang akan Di posenam ini Apakah mereka Seti Untuk Kelawatan Dari canjur ya Semuanya Ya Pak Saya titip Sampai ya Kami dari basecamp Jangan sekali-kali Siade Ngompol ya Dimasukin ke dalam Aqua Soalnya udah ketahuan Yang namanya Ompol dimasukkan ke Aqua Bukan warga kami Bukan warga lokal Tapi Jelas-jelas pendaki ya Jadi saya mengimbau Buat siade Jangan sekali-kali Seperti orang Itu yang ada di atas ya Mengimbau sekali ya Ini ribet semua ya Terima kasih ya Ini dari canjur semua Canjur Ya makasih ya Ya